Kepolisian Resor Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung memastikan telah mempersiapkan dengan matang seluruh strategi pengamanan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Termasuk mempersiapkan rencana kontingensi guna mengantisipasi dinamika di lapangan selama pilkada. Agenda setiap tahapan pilkada menjadi fokus utama pengamanan Polri mulai dari pendaftaran hingga pleno tingkat kabupaten. Kepolis Bangka Selatan AKBP Trihanto Nugroho mengatakan pihaknya telah menyusun skenario pengamanan pilkada serentak 2024 lewat Tactical Floor Game. Melalui latihan strategi ini setiap unit dan satuan tugas Polres mensimulasikan langkah-langkah penanganan gangguan keamanan selama proses pilkada dalam berbagai kondisi. Kegiatan simulasi ini pun dibuat semirip mungkin dengan pelaksanaan sistem pengamanan yang akan diterapkan pada umumnya. Trihanto memaparkan dalam TFG pihaknya menampilkan rencana pengamanan dari setiap rangkaian maupun tahapan pilkada berlangsung. Dalam kegiatan ini diskenariokan pelaksanaan pengamanan terbuka baik saat masa kampanye maupun masa tenang, dilanjutkan dengan pendistribusian logistik pilkada ke setiap tempat pemungutan suara, tahap pemungutan dan penghitungan suara dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, serta aksi protes dari masyarakat terhadap KPU. Kegiatan hari ini Polres Bangka Selatan melaksanakan taktikal for game dalam rangka kesiapan rencana pengamanan dan rencana operasi pilkada Bangka Selatan 2034. Di dalam TFG ini jadi kita tampilkan rencana pengamanan berkaitan timeline atau rangkaian waktu pilkada 2004 Bangka Selatan. Habis itu juga rencana operasi, sekaligus disitu kita coba latihkan tahapan baik itu secara teknis, bahkan taktiknya, dan itu bersinergi dengan seluruh Forkopimda. Insya Allah untuk Bangka Selatan tidak hanya Polri, tapi bersinergi dengan seluruh Forkopimda, instasi terkait maupun Kodim sama OPD siap mengamankan dan melaksanakan hajat nasional pilkada Bangka Selatan 2024. Selain itu, melalui TFG diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar instansi dan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan kontingensi yang bisa terjadi. Dari Bangka Selatan, Eko Septanto Rashim, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!